Agar seorang penuntut ilmu yang menjadi targetnya adalah agar ia memahami apa yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari larangan-larangannya, dari perintah-perintahnya, dan dari seluruh apa yang diucapkannya. Melanjutkan pembahasan kita dari Al-Wasiyyah Al-Sughra. Di pertemuan terakhir, kita telah sampaikan di antara apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah agar kita memperlakukan harta dengan jiwa yang dermawan. Yang dengannya akan datanglah keberkahan bagi harta tersebut. Jangan kita memperlakukan harta dengan ishraf dan hala, yang ini untuk foya-foya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan kemudian juga agar kita menempatkan posisi harta, sebagaimana kita memposisikan WC. Yang dimana kita membutuhkannya, kita membutuhkan WC, tapi WC tidak punya tempat di hati kita, toilet. Dan mengejar harta, sebagaimana kita memperbaiki WC kita ketika rusak. Demikian yang disampaikan Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Agar harta diposisikan pada dirinya, seperti posisi khala, posisi toilet. Sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, tapi tidak juga hal tersebut menempati posisi di hatinya. Dan ketika kita berusaha mengejar harta, adalah hanya sebagaimana kita berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi pada toilet kita, pada WC kita. Dengan itu kita menempatkan dunia di tangan kita, tidak di hati kita. Dan kemudian juga, hadith yang dibawakan oleh Syekhul Islam, rahimahullah, dalam hal ini adalah hadith yang diriwayatkan Imam Turmuzi dan lain-lain, dimana Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bangun pagi, dan langsung dunia adalah kekhawatiran terbesarnya, keresahan terbesarnya, Maka justru Allah akan berantakin urusannya, dan Allah akan rusak usahanya. Dan tidaklah dia mendapatkan dunia, kecuali hanya sebatas apa yang ditakdirkan baginya, dituliskan baginya. وَمَنْ أَسْبَحْ وَالْأَخِرَةَ أَكْبَرْ هَمِّهِ Yang bangun pagi, memasuki pagi hari, kemudian akhirat menjadi keresahan terbesarnya, جَمَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهِ Maka justru Allah rapihin baginya perkara-perkaranya. جَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ Dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةً Dan dunia pun akan mendatanginya dengan sendirinya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Yang di dunia pun akan tunduk baginya. Demikianlah seseorang yang hakikatnya kaya. الْغِنَاهُ الْغَنِيُ الْغَنِيُ الْقَلْبِ Kekayaan, hakikatnya adalah kekayaan yang ada pada hati seseorang. Seseorang yang merasa kaya dia. Allah telah mencukupi semua kebutuhannya. Maka hakikatnya dialah yang kaya. Kalaupun mungkin tidak banyak aset yang dimilikinya. Namun mereka yang tak pernah merasa puas. Atau ma'ah. Bahkan mungkin hasad pada kenikmatan yang ada pada hamba-hamba lain. Yang tidak didapatkannya. Kalaupun dia telah memiliki banyak aset. Banyak harta. Dia tetap berada dalam keadaan fakir. Karena artinya tidak pernah merasa cukup. Jadi hakikatnya kekayaan ada pada kekayaan hati. Sebagian salaf berkata, Anda muhtaj ila dunia wa'anta ila nasibika minal akhirah ahwaj. Ya, kau memang membutuhkan dunia. Tapi ketahuilah bahwa kau jauh lebih membutuhkan jatahmu untuk akhirat. Ya. 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 Bila kau memulai jatahmu dengan bagian akhiratmu, Barulah mulai urus-urusan duniawimu. Allah subhanahu wa'ala berfirman, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah kepadaku. Ma'uridu minhum mirrizki wa ma'uridu ayyutu'imun. Sungguh aku tak mengharapkan, tak menghendaki dari para manusia ini, Dari para makhluku, rizki, dan tak juga aku menghendaki mereka untuk memberiku makan. Innallaha huwa razaq. Sesungguhnya Allah lah. That yang maha memberikan rizki, Dhulqawwati'l-mati'in. Lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Jadi agar kita memulai hari kita dengan meresahkan akhirat kita. Dari situ dianjurkan. Agar pertama kali consciousness datang pada kita di pagi hari, Kesadaran datang dan kita bangun dari tidur, Agar yang awal yang kita sebut adalah Nama Allah juga. Kita langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'andama amatana wa ilaihi wa insya'ala. Kemudian kita bangkit, mengambil wudhu, Dan langsung menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir setelah sholat, kemudian zikir paginya, dan lain-lain. Setelah itu, barulah urus-urusan duniamu. Fahamata'in maksab ala maksab. Masuk ke bab selanjutnya nih ya. Ada pun, untuk menentukan satu bentuk usaha dibanding bentuk usaha lain, Bagi seseorang, Min sina'ah dari hal yang sifatnya. Sina'ah. Sina'ah yakni handicraft. Atau hal-hal yang sifatnya diproduksi, dibuat. Atau tijaroh atau dagang. Atau binayah atau bangun. Konstruksi. Atau hirathah atau berladang. Atau gheri thalik atau bentuk-bentuk usaha lain. Fahadha yakhtalif biiktilafin nas. Maka tentunya itu berbeda, seiring dengan perbedaan para manusia. Wala a'alam fi thalika shay'an amman. Aku tak mengetahui sesuatu yang umum di dalam hal itu. Namun yang bisa aku anjurkan adalah ketika seseorang dia condong untuk mengerjakan sesuatu, mau mengerjakan sebuah amalan, usaha dari usaha-usaha duniawi agar ia juga beristikharahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk istikharah yang diajarkan oleh sang pengajar kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang ini agar ia yakin di dalam menempuh usaha itu dan agar juga Allah subhanahu wa ta'ala membantunya dan memberkahinya di dalam usahanya tersebut. Di dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna fiha minal barakah ma la yuhathubih karena sesungguhnya di dalam praktek istikharah demikian terkandung kadar berkah yang begitu besar. Thumma yat ma tayassarlah Pilihlah usaha-usaha yang mudah baginya. Fala yatekellaf ghairah Jangan pilih usaha-usaha yang kira-kira menjadikan tekelluf yang ini membebani diri dia berlebihan bahkan bikin dia ngerepotin orang lain. Bikin dia ngerepotin orang lain. Cukup melakukan usaha-usaha dengan sebatas apa yang ada padamu. Dengan sebatas apa yang masih mampu kau lakukan memang. Illa ayyakuna minhukaraha syari'ah Kemudian tentunya beda kalau ada kondisi-kondisi terpaksa. Secara kondisi-kondisi terdesak ya dari sisi syari'i oke lah. Kita akhirnya meminta tolong kepada hamba-hamba Allah yang lain dan kemudian kita membebani diri kita dengan sedikit beban yang lebih. Karena kondisi terdesak dan dibenarkan kondisi desakan ini dari sisi syari'at. Nah di paragraf ini Syekhul Islam Ibn Tayniyah memberikan jawaban kepada penanyaan. Ketika ditanya bentuk usaha apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang muslim di dalam mengejar dunia. Maksudnya begitu. Nah Syekhul Islam menjawab ya gak bisa dikasih jawaban yang sama. Karena orang beda-beda satu sama lain. Yang jelas yang bisa kita kasih jawaban adalah usaha apapun yang akan kita pilih. Janganlah lupa. Agar jangan kita mengandalkan kemampuan dan kecerdasan kita sendiri. Lupa. Lupa mohon bimbingan dan bantuan Allah SWT. Cukup dengan mencukupkan diri dengan apa yang kita yakini dan dengan akal kita yang lemah. Jangan. Agar ia beristikharah disitu tetap. Beristikharah dengan doa istikharah yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kemarin kita ajarkan. Karena dengan praktek demikian terdapat banyak keberkahan yang tak terhitung. Dan kemudian agar seseorang di dalam usahanya ini pilihlah usaha-usaha yang kira-kira mampu dia lakukan. Jangan pilih usaha-usaha yang jadi PR buat dia yang akhirnya di luar kuasanya untuk menyelesaikannya. Apalah lagi sampai ngerepotin orang. Tentunya ini dari sisi pandang zuhud. Dari sisi pandang zuhudnya seseorang di dalam menjalani kehidupan. Ada pun kitab-kitab yang menjadi sandaran kita di dalam ilmu. Demikian juga bab yang sangat luas. Dan juga berbeda mungkin seiring dengan perbedaan tempat tumbuh kembang setiap manusia di negeri mereka masing-masing. Bisa jadi untuk sebuah kaum mudah bagi mereka beberapa bentuk keilmuan yang gak mudah untuk kaum lain di negeri lain. Atau untuk sebuah kaum mudah bagi mereka untuk menguasai satu madhab yang mungkin gak mudah, gak sedemikian mudah dikuasai oleh kaum yang berada di negeri lain. Lakin jima'ul khair. Tapi yang seolah-olah menjadi sumber kebaikan. Menjadi sesuatu yang sama dan rata bagi setiap muslim di mana pun mereka berada. Agar mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam menuntut ilmu. Ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena ilmu demikianlah yang diwariskan dari Nabi. Ilmu itulah yang barulah pantas dikatakan sesuatu yang dibilang ilmu. Al ilmu ma qala allahu wa qala rasuluhu qala sahabatu wa laysa khulfun fihi. Ketika kita bilang ilmu, ilmu adalah sesuatu yang dikatakan Allah, dikatakan rasuluhnya. Dikatakan oleh para sahabat, laysa khulfun fihi. Itu bukanlah sesuatu yang dikhilafi lagi. Ilmu bagi kita itu dibilang ilmu itulah. Ada pun ilmu-ilmu yang lain. Kalaupun dinamai itu sebuah keilmuan, Maka tetaplah itu bukanlah keilmuan yang bermanfaat. Atau mungkin bukanlah ilmu kalaupun dinamai sebuah bentuk keilmuan. Dan apabila ilmu itu memang adalah ilmu yang bermanfaat, Pastilah ada usul-usulnya dari apa yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang membuat kita tak lagi justru membutuhkan ilmu tersebut. Pastilah ada dari apa yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Yang serupa dengannya, bahkan lebih baik daripada ilmu tersebut. Aslul ulung, asli sumber semua ilmu, Sumber semua ilmu, Tauhid al asma' wasifat. Seseorang semakin mengenal Allah, Asma'nya dan sifatnya, Itu sebenarnya usul setiap ilmu. Dan kita dapat bimbingan itu, Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam langsung, Dari langit langsung. Biologi, biologi. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan proses pembentukan manusia, Dari awal. Dari awal proses pembentukan manusia. Sungguhtelah kami ciptakan manusia dari rangkaian tin. Tin yakni clay. Apa? Tanah. Tanah liat. Thumma ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Kemudian kami ubah tanah liat tersebut menjadi nutfah. Nutfah yakni liquid. Sesuatu yang sifatnya cairan. Fi qarar makin. Di sebuah tempat yang sangat terjaga. Yani rahim. Janin. Kemudian nutfah ini kita jadikan mudgah. Kita jadikan segumpal dah. Daging. Kita jadikan alokah. Segumpal darah. Yani mengental liquid ini menjadi sesuatu yang menggumpal. Jadi gel. Alokah. Kemudian alokah kami jadikan mudgah. Mudgah yakni segumpal daging. Dibilang mudgah dari madorah. Madorah ini kalau kita makan apel kita uap. Sahwapun. Duh kata orang Sunda. Sesuapan. Oke. Terus ente keluarin tuh. Itu semudgah namanya. Oke. Jadi mudgah itu sahwapun. Oke. Semuatnya suapan mulut. Ambil. Nah tiriya mudgah. Dibilang mudgah. Karena segede mudgah. Maksudnya. Dari liquid tadi jadi gel. Gel tadi jadi segumpal dah. Daging. Kemudian dari daging tadi. Kita jadikan tulang. Oke. Dari tulang tadi. Dari tulang tadi kami bungkus lagi pakai daging. Kemudian kami jadikan dia sebuah ciptaan. Penciptaan yang baru. Manusia. Sungguh mahasuci Allah. Sebaik-baiknya pencipta. Bahkan lebih detail lagi dari wahyu juga. Ini yang dibilang ijaz ilmi. Mu'jizat scientist. Manusia sainsnya belum sampai situ. Kok bisa Rasul tahu? Enggak ada jawaban lain. Emang tahu dari wahyu. Udah enggak ada jawaban lain. Bisa baca kagak. Mau nyolong ilmu dari kaum mana. Dan kaum mana yang ilmunya udah sampai situ. Iya. Rasul di hadithnya Ibn Mas'ud. Bahkan Rasul sampai mengomong gitu. Telah berkata kepadaku. Seseorang yang sangat terpercaya. Lagi dipercaya. Enggak mungkin berdusta. Oke. Cerita Ibn Mas'ud. Berkata kemudian Rasul s.a.w. Inna ahadakum yujma' khalku fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian. Dikumpulkan penciptaannya. Di dalam rahim ibunya. Empat puluh hari dalam keadaan liquid. Tuh lihat. Detail. Empat puluh hari. Kemudian. Berubahlah jadi gel. Menggumpal. Oke. Mislu zalik. Empat puluh hari juga. Berapa hari katanya? Delapan puluh. Sembam mutgah. Mislu zalik. Berubah lagi. Jadi segumpal daging. Empat puluh hari juga. Nah seratus dua. Barulah Allah turunkan malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ditiupkan ruh. Kemudian dituliskan rizkinya. Dituliskan amalannya. Tuliskan nasibnya dan lain-lain. 40, 40, 40. Berarti seratus dua. Berarti seratus dua puluh hari berapa bulan? Empat bulan. Empat bulan baru ada denyut jantung di jantung. Agama mana lagi yang sekeren ini? Lu cari. Lu cari. Agama mana lagi yang sekeren ini? Cari. Tantang agama lain. Mana yang sekeren ini? Ini agama. Lihat. Apa ya wajib? Allah al-khaliq. Allah al-zat yang maha. Al-musawwir. Al-bari. Psikologi. Psikologi. Ini. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia. Terdapat segumpal daging. Yang apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Apa itu segumpal daging itu? Hati. Betapa sifat seseorang berangkat dari isi hatinya. Psikologi itu. Ekonomi. Ekonomi. Anas Ibn Malik tidak berdoa dengan Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah tidak berdoa dengan Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kau muslim tidak berdoa dengan Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah harga-harga melambung tinggi di Madinah. Tentukan harga pasar buat kita ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha huwal musa'ir tu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menentukan harga di pasar. Tuh. Cari ilmu ekonomi tuh. Al-qabid. Al-basid. Allah lah zat yang maha menahan dan Allah lah zat yang maha meluaskan. ekonomi. Dan lainnya. Ini ada dari apa yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Minimal usul-usulnya tuh ada. Dari apa yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. John P. Huntington mencoba membahas bagaimana naik turunnya harga di pasar. Mereka coba. Katanya karena supply dan demand dan lain-lain. Tapi supply dan demand ternyata gak selalu menentukan harga. Kadang demand lagi banyak juga. Tapi ternyata supply harga tetap tinggi. Ada begitu? Gak selalu ternyata. Demand lagi rendah harga tetap tinggi? Ada. Gak selalu gak mutlak supply dan demand. Mereka nyari jawaban gak ketemu. Apa yang menentukan harga naik turun di pasar? Kok bisa serempak naik, serempak turun ini kadang? Apa? Mereka gak bisa jawab. Mereka bilang, ini the invisible hand. Tangan-tangan yang tak terlihat. Lagi? Gitu ya? Muslim, mu'min. Bilang, the God's hand. Inna allaha huwal musa'ir. Itu tangannya Tuhan itu. Banyak dosa kita lakukan. Kita kurangi timbangan dan lain-lain. Allah timpakan penguasa yang buruk. Allah naikkan harga-harga melambung tinggi. Dan lain-lain. Maka yang salah ketika ditanya, ketika dikeluhkan kepada mereka, kemarin kita ceritakan. Ini harga melambung tinggi, harga melambung tinggi. Mereka berkata, akhfibuha bilistirfar. Turunkan lagi harga itu dengan banyak-banyak beristirfar. Semua ilmu, usul semua ilmu, tawheed, al-asma, usufat. Terus. Usul semua. Kemudian, wal-takun himmatuhu fahma maqasidir rasul fi amrihi wa nahihi wa sa'ir karami. Tuh. Agar seorang penuntut ilmu, yang menjadi targetnya adalah, agar ia memahami apa yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari larangan-larangannya, dari perintah-perintahnya. Tuh. Dan dari seluruh apa yang diucapkannya. jadi ini yang dibilang, yang pernah kita jelaskan di fondasi keislaman. Maqasid syariah. Apa tujuan syariah ini? Mengatur. A halal, B haram dan lainnya. Tujuan ini apa? Tujuan apa? Ternyata untuk menjaga, ada lima nilai besar di dalam kehidupan yang dijaga dengan undang-undang yang datang dibawakan oleh syariah ini. Menjaga apa? Have the din. Menjaga agama. Kemudian have the nafs. Menjaga jiwa. Menjaga agama. Dari situ diperintahkan dakwah. Diperintahkan menuntut ilmu. Demi menjaga agama. Diperintahkan syiar. Diperintahkan kita menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Demi menjaga kelestarian agama. Have the nafs. Demi menjaga jiwa. Dari situ diharamkan membunuh. Dari situ disyariatkan kisos. Tuh. Begin? Demi menjaga jiwa. Dari situ diharamkan untuk membunuh bahkan kafir. Rasul bilang sallallahu alaihi wa sallam. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'i hatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki janji keamanan. Maka ia takkan mencium aroma syurga. Aroma syurga gak cium. Aroma syurga ini. Dari gerbang syurga. 40 tahun masih kecium. 40 tahun jalan dari gerbang syurga. Masih kecium aroma syurga. Tapi seseorang membunuh seorang kafir. Demi kafir punya janji keamanan. Kafir mu'ahad. Zim. Maka aroma syurga gak nyium. Betapa dia jauh dari syurga. Menjaga jiwa. Menjaga demi menjaga apa? Menjaga harta. Dari situ diharamkan mencuri. Diharamkan gosok. Diharamkan riba. Diharamkan penipuan-penipuan di dalam mu'amalah, tijariyah dan lain-lain. Demi menjaga harta. Ya? Kemudian menjaga apa lagi? Menjaga nama baik. Dari situ diharamkan riba. Demi menjaga nama baik. Kemudian menjaga keturunan dan lain-lain. Dari situ diatur warisan. Dari situ diharamkan zina. Untuk supaya gak kusut keturunan dan lain-lain. Dan terus-terus. Nah semua aturan yang datang di dalam syariat. Tujuannya untuk mengatur itu pada manusia. Agar itunya yang kita fahami. Oke? Kalau sebuah aturan syariat ketika dipaksakan malah itunya gak dapat. Maka tunda. Jangan dipaksakan. Itu lebih sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Jangan seseorang berdalih dengan dalil-dalil. Ini wajib begini, begini, begini. Allah bilang, Rasul bilang. Tapi kalau dipaksain justru gak dapat. Maka jangan dilakukan. Demikian jihad ditunda. Karena jihad tujuannya apa? Meninggikan kalimat Allah. Membawa maslahat bagi kaum muslimin. Tapi ketika dengan jihad. Justru. Akhirnya menjadi kehancuran lebih besar kepada kaum muslimin. Apakah Rasul memerintahkan kaum muslimin jihad? Fase Mekah. Jangan. Allah gak perintahkan, Rasul gak perintahkan. Tahan dulu. Bisa gak seseorang bilang dengan ayat-ayat perintah jihad terus ngotot. Gak bisa. Akhirnya tujuan disuruh jihad. Kagak dapat. Kagak dapat. Nah ini smart. Contoh kasus dari salaf. Ali ibn Abi Talib r.a. Naik ke pemimpinan. Naik ke kuasa. Setelah Uthman bin Affan terboh. Hukum kisos apa? Wajib. Yang wajib melakukannya siapa? Ormas? Imam masjid? Ustadz? Siapa yang melakukan? Penguasa yang sah. Kalau penguasa gak melakukan, boleh gak masyarakat ngotot? Ormas, sebuah ormas melakukan sesuatu yang penguasa gak lakukan. Boleh gak? Gak boleh. Ini suka pada sablang-sablangnya ormas masa kini. Suka ngaco-ngaco nya begitu. Suka berasa punya hak-hak yang Allah tidak berikan haknya kepada mereka. Zain? Kisos hukumnya apa? Ali naik. Berarti Ali wajib mengkisos pembunuhan Uthman gak? Wajib. Tapi kasus pembunuhan Uthman nih, radiyallahu anhu. Ini berbeda gak seperti pembunuhan orang biasa. Yang terlibat disini banyak orang luar biasa. Dan setiap orang ini udah pada pulang ke kaumnya masing-masing, berada dalam penjagaan kaumnya masing-masing. Mau ditangkap satu, sekaum ngamuk membelain dia. Gara-gara satu, akhirnya mesti diperangin sekaum banyak darah tertumpah. Tuh. Tujuan kisos tadi apa? Memutus rantai pertumpahan darah. Jadi dulu kalau orang dibunuh satu orang, keluarganya balas dendam. Keluarganya balas dendam, keluarganya balas dendam. Akhirnya kabilah sama kabilah perang. Gara-gara satu darah. Puluhan ratusan jiwa melayang. Gara-gara satu darah. Putus itu semua. Gimana? Kisos. Fungsinya itu gitu. Menghentikan pertumpahan darah. Nah, kalau dipaksain kisos pembunuhan Uthman ini, tujuannya dapat gak? Tujuan kisos apa tadi? Menghentikan dan menjaga darah. Tapi kalau dipaksain justru lebih banyak lagi darah tertumpah. Tertumpah. Akhirnya ailih r.a berizet, jangan dulu didirikan. Susah. Ternyata terbukti betul. Sebagian sahabat bergerak ke kufah untuk menangkap beberapa pembunuhan Uthman dan mau menghentikan kisosnya. Tapi yang bergerak satu kaum. Akhirnya terjadilah perang dua pasukan. Banyaklah darah tertumpah. Tuh, kadang menangkap atuh. Banyak darah tertumpah. Ini yang terjadi di perang jamal satu. Jadi agar kita memahami syariat dengan baik. Disuruh begini tuh agar tujuannya dapat itu. Gitu. Kalau dengan dilakukan ternyata tujuannya malah gak dapet, jangan paksain dengan membawakan dalil-dalil dan lain-lain. Gak begitu, syariat gak begitu. Kalau orang bisa cantik memahami makasih syariah. Mikir-mikir dia. Siapa berani bilang bahwa Ali tidak berhukum dengan hukum Allah? Karena dia gak mau mendirikan kisos. Siapa berani bilang gitu? Ayo. Ada? Ada. Khawarij. Mau loh, sebaris sama itu. Guguk-guguk neraka. Gila benar, kata Rasulullah. Rasulullah. Kirik. Iya. Ada. Maka agar para penuntut ilmu, di dalam proses penuntut ilmu, targetkan agar dia faham maksud syariah apa. Dari larangan, dari perintah, ini tujuannya apa. Jadi dia bukan cuma faham cetek, cuman pokoknya dalilnya ini, terjemahannya ini berarti paksain di lapangan begini. Dalilnya ini, terjemahannya begini, paksain di lapangan begini. Yang banyak terjadi di lapangan begini. Terus menghukumi hamba-hamba Allah yang lain yang gak sesuai dengan terjemahan ayat Quran atau terjemahan hadis yang dia tahu. Jadi Rabb kepada makhluk-makhluk Allah. Ustadznya dihukumi. Ah ini ustadz naco, ini gak beres. Masa minumnya berdiri? Gitu loh, gara-gara minum berdiri segala. Agar dia faham, agar dia faham hal itu. Dan apabila seorang penuntut ilmu, udah dapet sebuah ilmu nih, dia udah dapet nih bener-bener. Dan dia udah yakin, faham bahwa ini yang dimaksud Allah dan Rasulullah, tahan di situ. Jangan dia goyang karena ngikutin kebanyakan manusia. Jangan dia goyang karena ngikutin, tapi kok ini tokoh yang aku agungkan dan aku cintai dan para teman-temanku ngaji sama dia gak begitu ya. Tuh, akhirnya usul-usul yang telah kita ketahui, hak yang telah kita ketahui, kita tawar, kita takwil demi disesuaikan dengan apa? Dengan praktek yang dilakukan oleh tokoh yang kita agungkan. Tokoh yang kita agungkan melakukan sesuatu. Yang bertentangan dengan usul yang aku udah tahu, udah faham ini. Ini pelanggaran usul. Tapi karena, oh ini orang yang aku cintai, teman-temanku, keluarga aku semuanya ngaji sama dia. Oh enggak, ini mesti ditakwil-takwil dikit supaya sesuai. Atau usulnya ini takwil. Digeser-geser dikit, dibikin syubat. Larangan mencela pemerintah. Oh yang gak boleh itu penguasa pusat, kalau penguasa yang di bawahnya boleh. Ini dari mana? Ini dari mana? Tapi yang mengatakan adalah orang yang aku cintai dan aku agungkan. Oh kalau gitu kita takwil deh kaidahnya, supaya kita gak menyalahkan dia. Awas, loyalitas kita sama jalur, sama rel, sama usul. Bukan sama person. Person, secinta apapun kita sama dia. Tapi hak harus lebih kita cintai dan kita loyal. Dan itu yang kita dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau tak menerapkan ilmu yang telah kubukakan padamu? Bukan. Kenapa kau tak mengikuti si fulan, tak mengikuti si alen? Enggak. Maka kau udah sampai ilmu yang kau yakini. Apalagi dari usulul hak. Tahan. Kalaupun kau harus melawan dunia untuk itu. Tahan. Itu sabat. Itu yang kau pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengapa kau tak mengikuti arus fulan atau vibesnya si alen. La 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 la. Nah ini yang jarang kita dapatkan. Jangan. Karena sabat adalah level hidayah tertinggi. Dari hidayah tau. Taufik. Ingat level hidayah taufik apa aja? Kan ada hidayah topik, ada topik hidayat. Oke. Ingat kan? Hidayah taufik pertama apa? Dia bisa faham dulu. Ini banyak orang. Disampaikan ilmu. Sebagian bisa faham, sebagian enggak. Yang faham udah mulai dapat kadar taufik. Oke. Kesaring gak mulai orang. Yang pada faham, sebagian udah faham. Tapi sebagian mau nerima. Kobul. Naik ke level selanjutnya. Sebagian udah faham, enggak terima. Ah maso begitu ngaco tuh ustad. Kesaring lagi orang. Mau nerima, kobul. Habis faham, kobul. Habis menerima, sebagian mau mengamalkan. Dapat taufik. Sebagian udah faham, udah terima. Aduh berat kalau diamalin. Nanti dimusuhin sama temen. Dimusuhin sama keluarga. Gak dapet. Gak dapet taufik untuk mau. Tapi sebagian hamba Allah. Bismillah. Diamalkan. Whatever happens. Kalaupun aku harus menjadi seseorang yang anti-mainstream. Aku amalkan. Ini ilmuku. Yang udah mengamalkan nih. Diuji dong. Iya gak? Welcome to the club dong. Iya gak? Habis. Terus mau beriman. Terus beramal. Terus santai-santai. Tua kaya raya mati masuk syurga ini. Ajib amat. Diuji. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata kami beriman. Ia ini setelah syahadat. Terus mereka gak diuji ya ini. Sungguh telah kami uji orang-orang beriman sebelum mereka. Dari situ kelihatan. Mana orang-orang yang iman dan sadiq tulus. Dari dalam hatinya. Emang betul. Tulus. Ketahuan juga orang-orang yang mana. Kazib. Imannya dusta. Hanya apa yang dikatakan lisannya saja. Dari ujian itu ketahuan. Ya? Amhasibtum antadukulul jannah. Walamma ya'tiku mathalul ladhina khalawum yang kablikum. Apakah kalian kira akan. Kalian akan masuk syurga begitu saja. Sementara kalian belum diuji. Dengan ujian-ujian yang menimpa orang-orang beriman sebelum kalian. Masadhumul ba'sa'u wa'l-darra'u wa'zulzilu. Mereka ditimpakan kemalangan. Kesulitan. Digoncang benar-benar sama Allah. Hatta yakula rasul wal ladhina amanu mah. Bahkan rasul. Manusia pilihan Allah. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Para sahabat radhiallahu anhu. Manusia pilihan Allah. Saking beratnya ujian itu. Sampai mereka berkata. Matahan Nasrullah. Kapan pertolongan Allah. Segitunya. Beratnya ujian mereka. Kita ini nothing. Kita ini nothing. Azan ke masjid, ajib, ngaji. Iya gak? Ada orang ngehadang nanti pakai pedang gak di jalan? Gak boleh ngaji loh. Ada gak? Ada gak? Paling banter. Paling berantar. Dilebek. Dilebek paling. Segala dilebek doang. Makhluk juga. Terus ridho mereka yang kita kejar ya. Maling dicela. Iya gak? Cela deh gak apa-apa. Celaan itu santai bro. Percaya semuanya. Ini lumayan terlatih dicela-cela dimaki-maki. Wah Allah. Celaan disantai. Yang ribet bujian itu syaitan. Itu syaitan pujian itu. Mungkin gue mati itu komen-komen dia gak ada. Syaitan pujian itu. Serem. Alhamdulillah Allah. Dimusuhin, dibenci. Biasa kita. Dimusuhin, dibenci doang. Dicubit kali yang enggak. Bura-bura dibakar punggungnya kayak kebab Ibn al-Arti. Dia disundut, dia pakai koreka. Enggak segala. Dia gak tahan. Itu sabat. Orang yang udah mengamalkan. Apa semua tahan? Enggak. Sebagian Allah kasih taufik untuk dapat bertahan dia. Sebagian lemah dia terus turun lagi. Sabat. Ya. Itulah. Tertinggi sini. Al-al-al-al-fahmu. Al-kubul. Al-amal. Al-thabat. Ya. Dan agar sebisa mungkin seorang penuntut ilmu berpegang teguh di setiap bab-bab keilmuan dengan apa yang diwariskan, diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi setiap ilmu yang kau ambil, kau harus tahu apa dasarnya dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Setiap nilai yang kau yakini, kau harus tahu apa dasarnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kita beragama dengan ilmu, bukan dengan mengikuti arus yang ada. Kita ini kadang gak disadari. Kita terlepas dari mulut buaya, terus masuklah kita ke mulut tenggiri. Tajem tenggiri bro. Iya, kalau mancing putus mulu itu kalau gak pakai kawat. Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Kita gak mau lagi mendengar kebenaran ketika disampaikan oleh orang yang bertentangan dengan ustaz kita. Gak mau dong. Nah terus apa bedanya kita ketika kita belum kenal sunnah dulu? Apa bedanya dong? Sama aja kejemblos di lubang yang sama. Sama aja kejemblos di lubang yang sama lagi. Beda seragam aja. Beda seragam yang tampak gitu. Mungkin dulu masih melakukan praktek ibadah yang gak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Mungkin dulu belum berjenggot. Sekarang bentuk-bentuk ibadahnya udah lebih dekat kepada sunnah dan kemudian juga udah lebih berjenggot. Cuma taklitnya masih sama kayak dulu. Sama kejemblos di lubang yang sama lagi. Sehingga walak dan barak. Ini kepada siapa? Kepada organisasi kita atau kepada tokoh yang kita cintai? Kita musuhi orang-orang yang memusuhi organisasi kita. Atau memusuhi tokoh-tokoh yang kita cintai. Kita cintai orang-orang yang mencintai tokoh kita. Atau mencintai organisasi kita. Kenapa kau memusuhinya? Gak tahu. Jangan dengerin ustaz itu. Eh kenapa? Salah dia diusul sebelah mana? Gak tahu. Pokoknya ustaz tanya bilang jangan dengerin. Lah bagaimana loh? Itu gak menjadi hujah di hadapan Rab nanti. Gak bisa. Jadi gak mau mendengar seseorang ketika kau tanya. Tahu. Kenapa? Ada error di sebelah usul. Dia mengatakan demikian demikian demikian. Sementara usul ahli sunnah demikian 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 demikian. Nah. Itu ilmiah. Dapat. Oke. Tapi jangan denger dia. Gak tahu. Pokoknya geng gua gak denger dia. Lah bagaimana loh? Terus bedanya kau. Seperti dulu sebelum mengenal sunnah. Apa dong? Bedanya sebelah mana nih? Berjenggot doang. Itu doang bedanya. Mengatung. Kadang kita gak sadari. Itu terjadi lagi kembali pada kita. Ini rusaknya niat. Rusaknya niat di dalam menuntut ilmu dan menempuh jalan kebenaran. Ya. Mala'at Allah. Dan di dalam perkara-perkara yang burem. Ketika manusia berselisih pendapat. Dan kita bingung yang mana yang benar. Oke. Ini suka kita bingung kan? Maka agar dia berdoa kepada Allah. Dengan doa yang diriwayatkan imam muslim dari umul-muminin Aisyah. Radiyallahu anha. Dimana Nabi SAW. Kalau dia salat malam. Iftitahnya. Iftitah Nabi SAW. Allahumma Rabbah Jibril. Wa Mikail wa Israfil. Ya Allah. Tuhan ya Jibril. Tuhan ya Mikail. Tuhan ya Israfil. Fatirah samawati wal ard. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wa shahadah. Zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Dan perkara-perkara yang tampak. Anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi akhterifun. Engkau lah kelak yang menghukumi. Di antara hamba-hambamu pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Ihdini lima khhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Maka berilah aku hidayah. Pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya dengan si izinmu. Inna ketahdi man tasha ila syaratin mustaqim. Karena engkau lah yang menunjukkan, memberikan hidayah. Pada siapapun yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini ajib. Ini doa. Doa iftitah. Lagi keder. Lagi keder gitu kita beragama. Kok di kelompok ini ngomong begini? Yang ini katanya begini. Yang ini terus ente keder kan? Sebagai pencari kebenaran kita suka bingung kan? Oke? Bahkan di antara masyaih pun begitu. Kok begini? Ini kok begini? Kok keder? Yaudah. Doa sama Allah subhanahu. Wacara. Doa. Doa. Setelah itu tuntut ilmu sebisa mungkin yang bisa kita dapatkan. Tapi nanti ketika kita menemukan error di antara error-error usul pada seorang yang kita ikuti, siap. Awas. Loyalitas kita bukan sama orang, tapi sama hak. Tuh. Oh begini. Tuh cukup. Ambil. Nah tinggalkan. Dapet ya? Doanya tadi ajib tuh. Dengan itu seorang hamba tafwid kepada Allah subhanahu. Wacara lebih menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemana pun kau bimbing aku ya Rabb. Kemanapun kau arahkan aku. In case katakan. Dia ternyata mengambil jalan yang keliru. Ternyata keliru. Tapi dia udah minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tulus minta petunjuk. Oke? Dia punya hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mengamalkan sebatas yang apa yang aku tahu dan aku yakin ya Rabb. Sebatas yang aku tahu segitu ya Rabb. Yang aku yakin ya itu ya Rabb. Waduh. Dengan itu dia terlepas zimahnya. Apa? Tidak. Ter. Jadi gak lagi salah. Dia punya hujah. Ya? Agar dicatat doanya di atas. Itu ya? InsyaAllah bagus itu. Fa'inna Allah ta'ala qad kala fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ibadikullukum dal illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Wahai hamba hamba. Karena Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkata. Ini hadith. Di mana Allah berkata. Wahai hamba hambaku. Sesungguhnya setiap kalian ini berada dalam keadaan tersesat. Tuh al-aslu. Hukum asal kita. Kita ini lost. Kita ini astray. Kita ini tersesat. Hukum asalnya. Illa man hadaytu. Kecuali orang-orang yang aku kasih hidayah. Nah. Barulah mereka masuk pengecualian. Dia muhtadi. Dia dapat hidah. Hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adabun. Tentang kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang bisa menjadi sandaran bagi para penuntut ilmu. Maka ini telah banyak kita bahas lah di waktu-waktu lain. Kata Ibn Taymiya rahimahullah. Dan sesungguhnya. Di antara buku-buku kitab-kitab yang telah tersusun perbad. Oke. Bisa dapat dikatakan bahwa tidak ada kitab yang lebih bermanfaat. Yang ini yang lebih baik. Oke. Kitab yang paling sahih. Oke. Daripada kitab sahih al-Bukhari. Karya Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Lakin huwa wahdah tapi sahih Bukhari ini aja gak bisa seseorang mencukupkan diri dengannya. Apalagi orang yang mau memperdalam ke ilmuwan. Mereka butuh hadis-hadis lain yang di luar sahih Bukhari rahimahullah. Kemudian jawaban dari pertanyaan tentang buku apa yang disarankan. Kitab apa yang disarankan. Oke. Maka tentunya di antara kitab setelah Al-Quran. Yang disepakati oleh para ahli ilmu adalah sahih al-imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Oke. Dikatakan. As-sahul-kutub. Kitab yang paling sahih. Bada kitab Allah. Setelah kitab Allah. Adalah sahih al-imam Muhammad Ibn Ismail. Al-Bukhari rahimahullah. Ini salah satu dari kutub sunan. Jadi kitab. Ini yang dibilang kutubus siddah. Enam. Kitab yang menjadi rujukan ilmu setelah Al-Quran. Kutub siddah. Sahihin wa arba' sunan. Dua sahih dan empat sunan. Dua sahih. Ini sahih Bukhari. Muslim. Sunan. Abu Dawud. Turmudi. Ibn Majah. Nasa. Nasa'i. Ini enam ini. Yang menjadi sumber keilmuan. Di mana seseorang mencari hukum itu. Mencari petunjuk agama dari situ. Setelah dari kitab Allah. Ya. Kemudian ada lagi kitab-kitab. Setelah itu ada. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rahimahullah. Dan lain-lain. Wata' Malik. Dan lain-lain. Nah. Sahih Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Rahimahullah. Memang diberkahi. Dan menempati posisi paling tinggi. Diakui oleh para ulama. Dari zaman ke zaman. Ya. Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Rahimahullah. Dia bukan seorang Arab. Dia seorang bule. Sebagai mana bule-bulenya orang-orang kaukosoid. Rusia itu. Bleh? Kaukosoid ya. Jadi. Waktu itu. Sheikh-nya. Sheikh-nya. Itu berkata kepada para penuntut ilmu. Pada murid-muridnya. Andai saja di antara kalian. Ada yang menyusun. Dan mengumpulkan. Hadis-hadis khusus yang sohi-sohi aja. Dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ide ini. Nyangkut di hati Imam. Bukhari rahimahullah. Ah mau aku bikin. Begitu. Memang terkenal dengan kekuatan hafalannya. Yang luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah. Dari kecil. Akhirnya dia mulai mau bikin. Tapi belum juga. Sehingga suatu malam. Imam Bukhari ini bermimpi. Imam Bukhari rahimahullah. Bermimpi. Dia bertemu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia. Ada lalat. Dia mengusir lalat itu. Zabba ya dhubu. Bahasa kitanya. Ngegebahkan. Mengusir. Mengusir lalat dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian ditanyalah sama gurunya ini. Ta'wilnya ternyata. Dimana kau akan menjaga kemurnian sunnah Rasulullah. Wah makin termotivasi dia. Dan dia tulis sahib Bukhari. Ini ceritanya. Begitu. Bersama anda mimpi. Musir tawon. Udah udah udah. Nggak usah yang anggal. Segala. Tapi gimana pun. Sahih Bukhari saja. Memang dipilih oleh alimam al-Bukhari rahimahullah yang sahih banget. Gitu. Ada pun untuk mendalami ilmu lebih lanjut lagi. Bagi seseorang yang mau mendalami keilmuan. Tentunya nggak bisa mencukupkan diri hanya dengan sahih Bukhari. Jadi perlu kitab-kitab yang lain juga. Karena banyak informasi-informasi yang lain yang tidak tercakup di sahih Bukhari. Dan imam Bukhari rahimahullah ketika menyusun sahihnya bukan berniat. Bukan berniat. Bukan berniat untuk menghimpun seluruh sahih. Maknanya semua hadis yang berada di luar kitab ini berarti nggak sahih. Bukan begitu. Bukan. Tapi yang emang dapat dia simpulkan saja disitu. Yang dapat disimpulkan oleh beliau rahimahullah. Jadi nggak mesti hadis di luar imam Bukhari berarti nggak sahih. Nggak mesti begitu. Ya. Nggak mesti demikian. Dan penuntut ilmu juga perlu mendengarkan tentang ucapan-ucapan dan penjelasan-penjelasan dari para ahli ilmu, ahli fikih, di dalam perkara-perkara yang mereka spesialis di bidangnya masing-masing. Dan sungguh umat ini, ya ini umat Islam adalah umat yang mulia. Terdapat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar menguasai ilmu-ilmu di bidang-bidangnya masing-masing dengan karya-karyanya yang luar biasa dan menjadi sejarah. Ya ini, di umat Islam ini ya akhirnya satu orang itu dapat mereka menyusun sebuah karya yang satu lajnah. Sekarang satu lajnah ini satu tim, nggak bisa bikin yang dibuat oleh satu orang itu di jaman dulu. Coba, al-imam as-siyuti. Sampai dibilang, Allah berikan kepadanya pena yang mengalir. Karya dia aja sendiri, kalau dibikin tim berapa puluh orang sekarang untuk menyaingi karya dia satu orang, nggak bisa. Nah umat ini diperkuat dengan makhluk-makhluk yang kayak gini nih, Ibn Taymiyah sendiri rahimahullah. Oke? Dan murid-muridnya yang semuanya jadi ulama, besar Ibn Qayyim al-Jawziyahnya, Ibn Kathirnya rahimahullah, dan lain-lain. Jadi murid-murid Ibn Taymiyah orang-orang besar. Umat ini diperkuat dengan orang-orang yang fenomena alam begini nih, luar biasa hafalannya dan lain-lain. Imam Bukhari sendiri rahimahullah. Waktu itu dites sama ulama-ulama Baghdad. Dites sama ulama-ulama. Diberikan kepadanya, seratus hadis, dan dibalikan sanadnya. Dites ini sama beberapa orang. Disebutin beberapa hadis. Setiap orang nyebut 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis. Oke? 10 orang. Berarti seratus hadis. Tapi ini sanadnya dibalik-balikin, matanya dibalik-balikin. Satu orang nanya, hadis ini, dari fulan-fulan-fulan rasul bersabda, gak tahu yang kedua fulan-fulan rasul bersabda, gak tahu gak tahu, gak tahu, gak tahu terus 10 gak tahu, ini 10 gak tahu 10 gak tahu, 10 gak tahu awam ngeliat, ah gak tahu apa-apa ini, begitu, zen udah kelar, 100 zen baru Imam Bukhari ngomong ada pun yang kau kertakan pertama, pertama hadis yang kau bilang, dari sini, dari sini dari sini, sebenarnya gak begitu aturan dari sini, 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 dan matanya yang ini, yang disebut yang itu tadi wow, dibenerin 100 dilapihin ini yang kayak gini anak-anak umat Islam, yang kayak gini di Islam, banyak yang kayak gini ada di agama lain, di syariat-syariat dulu di Yahudi Nasarani, jadi nabi baru, bro jadi nabi baru kuburannya disembah kalau ada yang kayak gini di umat dulu di Islam, yang kayak gini banyak, gak kehitung lihat ilmu Tobakot Tobakotul Rijal emang Allah perkuat agama ini dengan hamba-hambanya yang demi demikian ya dan barang siapa yang Allah sinari hatinya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah kepadanya dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan tersebut di antara bentuk sinar yang Allah berikan padanya adalah disampaikan yang padanya ilmu-ilmu tersebut itu cara Allah menyinari hati seorang hamba tapi bagi mereka yang emang Allah butakan hatinya oke maka tidaklah banyaknya kitab tersebut menambahkan baginya kecuali tambah puyeng aja dan tambah sesat aja karena emang hatinya Allah tutup ya kama kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li'abi Lubaid al-Ansari sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Lubaid katakan kepada Abu Lubaid al-Ansari radiyallahu anhu wala isyati taurah wal-injil inda liyahudu al-nasara bukankah dulu Taurat dan Injil juga ada pada kaum Yahudi dan Nasrani terus gimana dapat hidayah gak itu mereka ya kalaupun ada guidance bagi mereka wahyu datang pada mereka terus membuat mereka lebih baik ya ni'an dari Abu Darda radiyallahu anhu kunna ma'an Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memicinkan matanya ke langit kemudian Rasul berkata ini adalah masa yang dimana ilmu mulai dicuri dari manusia dihilangkan dari manusia sehingga mereka tak mampu lagi melakukan apapun yang ini tak menguasai ilmu apapun Ziyad ibn Lubaid al-Amsari radiyallahu anhu berkata masa ilmu dicuri dari kita ya Rasulullah kan kita membaca Al-Quran yang ini kita ada Al-Quran pada kita kau bisa dicuri ilmu dari kita kita akan bacakan Al-Quran dan kita akan perintahkan istri-istri dan anak-anak kita untuk membacakan Al-Quran kita akan bacakan Al-Quran kepada istri-istri dan anak-anak kita dan kita akan perintahkan mereka untuk bacakan Al-Quran lagi gitu ya rasul pun berkata cerakang kau wahai Ziyad sungguh sebelumnya aku mengira kau diantara orang-orang cerdas dari penduduk Medina tidakkah kau lihat Taurat dan Injil tersebut ada juga pada kaum Yahudi dan Nasrani efeknya apa buat mereka keberadaan Injil dan Taurat itu apakah kemudian mereka tidak lost tidak tersesat enggak kan gitu faqala Jubeir Jubeir yang berkata maka aku pun bertemu dengan Ubadah Ibn Samit aku pun berkata tidakkah kau dengar yang barusan disampaikan oleh saudaramu itu Abu Darda aku sampaikan kepada Ubadah Ibn Samit datang hadith yang disebutkan Abu Darda tadi Ubadah Ibn Samit pun berkata Sadaqa Abu Darda sungguh telah tepat Abu Darda sebuah 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 memasuki masjid atau seseorang memasuki setiap masjid yang dihuni satu jamaah tapi tak ada seorang pun pada mereka yang khusyuk yakni di dalam sah salat ini hadith diriwayatkan Imam Turmuzi rahimahullah dan lain-lain jadi memang diantara sunnatullah adalah di mana dihilangkan ilmu dari antara para manusia di riwayat Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain juga Rasul sallallahu menggambarkan hal ini sesungguhnya Allah tidaklah menghilangkan manusia tidaklah menghilangkan ilmu dari antara manusia dengan cara dicabut begitu saja tidak begitu caranya tapi Allah menghilangkan ilmu dari antara para manusia dengan dimatikannya para ahli ilmu sehingga jarang sangat sedikit ahli ilmu sehingga ketika tidak bersisa satu orang alim pun sementara manusia butuh guidance para manusia pada saat itu menjadikan para tokoh-tokoh kejahilan sebagai ulamanya ditanyalah mereka beranilah mereka berfatwa tanpa ilmu maka semakin sesat dan menyesatkan mereka itu ilmu dihilangkan dari mana mulai dihilangkannya kapan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana Rasul berkata di hadis yang abu darudak tadi ini adalah masa yang dimana mulai dihilangkan ilmu dari manusia sedikit demi sedikit dan Abbaidah Ibn Samet r.a menyampaikan apakah kau mau aku beritahukan ilmu apa yang pertama kali dihilangkan dari orang dari manusia oke kehusuan di dalam sholat sehingga bisa jadi kita memasuki sebuah masjid dan disitu banyak orang di masjid itu tapi tak ada seorang pun yang terlihat dari mereka khusu khusu ini hal yang udah hilang khusu adalah keilmuan tapi itu udah hilang dari manusia ya jadi hakikatnya mereka yang Allah sinari hatinya Allah berikan mereka petunjuk hidayah dengan cara apa dengan cara disampaikannya oleh Allah sebagian ilmu-ilmu tersebut kepada orang itu nah diantara mereka maka dari situ diantara bentuk Allah masih menginginkan kebaikan bagi seorang hamba yang dimenginginkan hidayah baginya oke maka hamba tersebut senantiasa berada dalam keadaan menuntut ilmu ya tembaran siapa yang Allah kehendaki gelap bagi seorang hamba Allah ingin butakan dijauhkan hamba tersebut dari tidak diberikan taufiq untuk menuntut ilmu menuntut ilmu syarih ini makna dari sabda Rasul di riwayat Muawiyah radiyallahu anhu man aradallahu bihi khayyuran yufakih fiddin barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah berikan dia pemahaman di dalam agama para ulama memberikan ta'liq kepada hadith ini fa man lam yatafakkah fiddin ma aradallahu bihi khayyuran maka barang siapa yang tak mau mereka effort untuk lebih memahami agama mereka lebih baik lebih dalam gak mau mereka gak mau mereka mempelajari agama hakikatnya memang ma aradallahu bihi khayyuran Allah tak kehendaki kebaikan bagi mereka tuh maksudnya itu akmah barang siapa yang Allah butakan matanya nam tazidhu banyaknya kitab pada mereka mungkin banyaknya ahli ilmu juga sekitar mereka itu tidaklah menambahkan bagi mereka kecuali kekederan dan kesesatan gak bisa nambah gak bisa mengambil faidah dari itu gak bisa mengambil manfaat ma'adzallah ya semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dibimbingnya yang mau menerima kebenaran ketika sampai kepada kita ya maka kami kami mohonkan kepada Allah yang maha agung semoga Allah berikan kepada kita petunjuknya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita as-zadad yang tepat kebenaran ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita dengan ursht yang dengan irsyadnya dengan bimbingan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dari keburukan-keburukan jiwa kita jiwa kita memiliki keburukan-keburukannya bahkan keburukan-keburukan yang mungkin tak usah lagi dibimbing oleh syaitan ini yang dibilang apa annafsul ammarah besu ya jiwa-jiwa yang udah gak usah lagi digoda sama syaitan dia udah cukup kreatif cukup dia udah ya ini udah udah lulus dari madrasah syaitan ini ya come loud zen terbentuk itu pada diri kita akhirnya seiring berjalannya waktu dan dominasi syaitan pada kita yang kita gak lawan lama-lama dia dominan pada diri kita semoga Allah jaga kita dari keburukan jiwa kita tersebut ya dan semoga Allah tidak menyimpangkan kembali hati kita setelah sebelumnya Allah berikan hidayah pada kita ya Rabbana Allah tuzik kulubana ba'da'idh hadaita wahyu Rabb kami jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau telah berikan hidayah pada kami ya ya tersimpangkan seseorang niat niat yang rusak di hatinya keikhlasan yang gak full pada dirinya ya dia udah mengenal kebenaran kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut ya ini diantara doa-doa untuk memohon sabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana la tuzik kulubana ba'da'idh hadaitana wahab lana miladun karah ma'inna kantal wahab Rabbana yu ya muqallibal kulub sabit wahai Tuhan kami zat yang maha membolak balikan hati sabit sabatkanlah hati kami di atas agamamu ya 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 ya